balik lagi di channel KLC, bareng gue Laksito, seperti biasa kali ini gue akan melakukan sebuah unboxing and review sebuah barang merupakan VGA kita buka aja oh, gak perlu dikater kita buka aja guys packing aja, oke banget kita buka oke oke kita baca ya, tipenya kalau gak salah kita GTS 250, mereknya Gigabyte oke barang oke oke oke, ada yang kata kalian ingin VGA ini, kalian bisa beli di Soko Marketplace di bawah ini oke saatnya kita akan testing, benchmark M testing game ayo oke, kali ini gue bakal cek spesifikation dari GTS 250 oke oke kita lihat tipenya masih GTS 250 dinamanya berarti barangnya barangnya or in the or, nanti kita aja di via lockup ya kita berbahasakan judis bahas ini terus tipe GPU nya Gen 92 dengan revisi A2 berarti sudah berubah ya oke nanti bisa di cek spesifik, nanti di lockup nanti udah bener-bener spesifiknya bener-bener lengkap teknologinya masih 65 nanomikro ada instasi 330 mm persegi ya oke nah ini dia, rilis tahun Juli tanggal 29 Juli tahun 2008 ini kalau saya bilang VGA nya VGA lama tetapi dengan spesifikasi yang seperti ini bisa kita lihat sendiri langsung ini sangat-sangatlah bagus gitu ya, pada tahun segitu ini kalau kita bilang, mungkin sekarang kita bilangnya ini VGA VGA Sultan pada tahun 2008 oke, kita lihat dari subventor nya ada gigabyte device nya ini kode ID prop nya 16, timode nya 64 base interface nya masih pakai PCIe yang 16 128 unit shader nya direct support nya 10 tapi tadi saya test beberapa saya testing untuk di bagian benchmark itu bener-bener support di 11 support dari 11 nah, pixel view rate nya 10,8 giga piksel nah ini bagus nih, kalau saya bilang nih untuk tipe game-game yang agak cepat gitu kan ya terus untuk tekstur nah ini dia 43,2 giga tekstel luar biasa ini kalau kita main game yang bertipe-tipenya pop area besar dengan detail-detail itu bener-bener bagus nih yang kita cari itu dari pixel sama tekstur nah, terus kita turun ke bawah tipenya memang dia masih tipe GDDR3 tapi dengan spesifikasi seperti ini gak kalah jauh dengan GDDR5 oke, bass width nya ada 25,6 bit memorinya kah 512 MB pada tahun 2008 ini tergolong besar loh yang lanjut ke bind-bindu nya 64GB byte per second ini tergolong cepat kalau saya bilang oke, driver nya saya update ya dari 2016 terakhir driver nya itu paling updating banget GPU selainnya 975 memo 1000 shader nya 1620 oke sekarang kita cek O-ringa nya oke, disini kita ada gts 150 OEM bukan 9800 bukan gts 250 ini dia kita buka oke kita perbandingkan dulu dengan yang tadi 1GB 512 berarti di bawahnya ini oh, berarti ini yang sudah updating yang ada berarti sudah ada yang gts 150 tipe 1GB berarti yang ini seri nya yang 512 tapi kita lihat ROP dan timut nya masih sama cuma perbedaan di memorinya saja di shader nya juga masih 128 core tuh 125 unit grafik nya masih G92 oh, bedanya ada kalau yang seri terbaru ternyata dia menggunakan yang B kalau kita yang seri yang 1 kita pakai nya yang tidak ada ini nya masih bawa nya kita turun ke bawah oke arsitektur nya tesla apakah disini ada tidak ada gak apa-apa oke, oke langsung ke bawah sedikit oke kita ke bagian grafik card nya sudah bisa dibaca di clock speed nya GPU clock speed 720 MHz shader nya 1500 terus kita lihat punya kita GPU clock kita 675 sementara shader kita 1620 tetap ada yang namanya minus dan ada yang namanya ada plus dan minus ada perbedaan juga setiap yang versi-versi pada saat ada yang dibuat speed nya lebih tinggi tetapi bagian pixel nya mungkin diturunkan atau ada misalnya texture fillet nya dibesarkan itu beberapa di bagian memo nya atau sebagian speed nya agar diturunkan sebenarnya seperti itu oke ini sudah kita jelaskan tadi 128 unit 4 ini TROP ya nanti kita harusnya ajarkan ke bagian relatif terus ini dia kita lihat pixel rate nya 11,23 oh ternyata kalau yang 1GB lebih tinggi sedikit nanti bang yang punya kita yang versi lama oke texture fillet nya cuma beda 1,7 tidak terlalu berpengaruh terlalu ini terlalu terlalu seri ini ya kan oke nah disini dia kita lihat PSU nya dia meminimalkan 250 watt output nya disini kan 2x DVI sementara gigabyte yang kita gunakan ini ini ada DVI ada HDMI ada PGA output nya jadi dia bukan DVI nah ini berarti seri nya yang berbeda ini oh ternyata saya lupa di bagian ini ternyata nih kita cari dulu gigabyte nya ternyata belum masuk ke di bagian ini tapi kita hanya bisa mengira-ngira saja ya ini dia palit ada GTS ini GPU Crow nya 1000 oh 675 tapi ini masih di bawahnya ini OM kan ini desa oh ini desa desa yang lain ya oke nah jika kalian ingin mencari namanya sebuah VGA yang terbaik dan tidak baik atau misalnya VGA nya itu antara ragu antara lebih bagus atau tidak bagus saya menyarankan menggunakan X Power Up ya kita bisa dilihat disini dari yang bagian lookup tadi bisa kita lihat kan ini GTS 250 nya disini nih posisinya performenya 100 karena posisinya kita ini berada di 100 point di 100% ini VGA posisi kita pakai misalnya misalnya ada kata kalian melakukan yang sebuah namanya VGA yang lain bang dengan misalnya pakai GTS seri sekian kita contohnya GTS berapa nih nah ini GTS 20 dia 12% dari GTS 250 berarti bisa kita lihat dia lebih lebih bagus GTS 20 ketimbang GTS 20 atau misalnya kita tinggikan kita bandingkan nah biasa kita pakai GTS GTS nah ini ya 750 Ti yang biasa sekarang menggunakan dia 227% lebih tinggi nah berarti sekitar 127% lebih tinggi dari GTS 250 oke oke thank you sekarang sekarang kita menggunakan testing untuk benchmarking dan video game terima kasih 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 telah menonton 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 Terima 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 menonton